Om Swastiastu Selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Cukorda Udianan India Pemayun Di hari ketiga Proses Penuangan Aksara Atau proses penulisan Aksara dalam lukisan Wayang Tradisi Yang nantinya Dipakai sebagai Pajangan Dalam suatu pura Nah hari ini Hari terakhir Proses penuangan Tulisan Aksara Bali Di dalam sebuah lukisan Yang berkaitan dengan Aksara-Aksara Panca Dewata Misalnya Dewa yang dari timur Yang berstana di timur Itu adalah Dewa Iswara Dewa yang berstana di barat Di selatan maksudnya Selatan adalah Dewa Brahma Dewa yang berstana di barat Adalah Maha Dewa Dewa yang berstana di utara Adalah Dewa Wisnu Ya tugas saya disini Dalam pengabdian masyarakat ini Adalah Menuangkan Sastra-sastra Bali Ya Sastra-sastra Bali Yang berkaitan dengan Dewa-Dewa tersebut Ya Ini adalah salah satu bentuk Keterampilan saya Ya Dalam Menuangkan Dan menuliskan Aksara-aksara Dalam sebuah Lukisan Tujuan dari Pengabdian masyarakat ini Adalah Membuat produk Yang Bisa Dipersembahkan Kepada sebuah Tempat suci Ya Tempat suci Sehingga Dapat dimengerti Dan dapat dipahami Makna-makna yang terkandung Di dalam Lukisan Yang berisi Aksara ini Mudah-mudahan Para generasi muda Menjadi sadar Untuk Bersama-sama Ya Melindungi Ikut menjaga Dan melestarikan Adat budaya Bali Ya Budaya Bali Sehingga Menjadi lestari Ya Nah ini adalah Dari Dewa Di Barat Ya Dari Dewa Mahadewa Kesinjertanya Nagapasa Tulisannya sudah Lengkap Sudah selesai Ya Kemudian nanti Akan dilanjutkan Kepada Yang di tengah ini Ya di tengah ini Adalah Aksaranya nanti adalah Dasa Aksara Ya Sabata Inama Siwaya Ini Dasa Aksara Yang nanti akan Sebentar lagi Akan bisa diselesaikan Ya Selanjutnya Selanjutnya Itu adalah Dewa Brahma Ya Dewa Brahma Yang saya selesaikan ini adalah Dewa Iswara Ya Yang berstana di Timur Nah bentuk Pengabdian ini adalah Sebuah inspirasi Kepada generasi muda Untuk sama-sama Tersadar menjaga Dan melestarikan Budaya dan Seni budaya Yang berkaitan dengan Seni rupa Ya Bahwasannya Seni rupa itu Dapat Berguna juga Dalam bentuk Menghiasi Atau Mendekorasi Sebuah Tempat-tempat Suci Demikian Mudah-mudahan Pengabdian masyarakat ini Sebagai contoh Dan sebagai gambaran Para generasi muda Untuk Menginspirasi Dan memberikan Manfaat yang berguna Bagi masyarakat Terima kasih Bagi masyarakat ini 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 Bagi masyarakat ini Bagi masyarakat ini